1. Alasan Dewi Persik 1. Diterima lamaran Ruli 2. Bongkar semua hubungan yang sebenarnya dengan Rian Ibram 3. Beberkan karma yang diterima oleh Ruli akibat perbuatan nakalnya 4. Dewi Persik minta uang ratusan juta rupiah pada Ruli, untuk apa? 5. Dewi Persik bongkar masa lalu Ruli sang pilot Tonton sampai habis supaya tidak gagal paham geis 1. Dewi Persik belakangan ini memang menjadi topik perbincangan kalangan masyarakat Indonesia Terbaru, Dewi Persik dikabarkan telah menerima lamaran Ruli, seorang yang memiliki profesi sebagai pilot Ruli yang berstatus sebagai duda ini melamar Dewi Persik pada hari ulang tahunnya di hadapan para keluarga DP Hal itu terlihat pada ungkapan Dewi Persik pada unggahan video YouTube Intense Investigasi Aku susah jatuh cinta, butuh waktu Dia pun ngasih cincin kejutan Dilamar iya, maksudnya dia ngasih cincin dia mau nikahin aku Ujar Dewi Persik merasa dihargai sebagai perempuan DP pun tak ragu menghormati Ruli sebagai calon suaminya Dewi Persik merasa kagum dengan sosok Ruli yang gentel dan hal itulah yang membuat menerima lamaran ini Laki-laki yang gentel ya, gak pake pacaran, gak pake apa Intinya dia izin sama orang tua aku apakah boleh untuk bisa mengenal aku lebih jauh Aku sebagai perempuan merasa dihormati dan dihargai, terima kasih Kalaupun jodoh semua di tangan Allah Aku baru kali ini ketemu cowok yang ngomong sama ibu aku dan bisa mengambil hati ibu aku Ujar Dewi Persik Dua, Rian Ibram sosok presenter yang juga bekerja bareng menjadi host bersama Dewi Persik Di salah satu stasiun TV nampak juga kerap terlihat mengutarakan rasa kagumnya kepada DP Tak butuh waktu lama, setelah menerima lamaran dari pria yang berprofesi pilot Dewi Persik beberkan semua hubungannya dengan Rian Ibram DP memberikan penjelasan tentang hubungannya dengan Rian Ibram turut diunggah oleh akun YouTube SG Entertainment Mas Ibram tidak pernah mengatakan jatuh cinta secara pribadi Mas Ibram hanya mengatakan jatuh cinta sewaktu di TV aja Tutur Dewi Persik dikutip dari YouTube SG Entertainment Kemudia DP juga memberikan sanjungan kepada rekan kerjanya Jika Rian Ibram memang sosok pria yang baik Secara pribadi Rian Ibram memang terlihat baik Ujar Dewi Persik Akan tetapi Rian Ibram sama sekali tidak pernah mengucapkan secara langsung dihadapan Dewi Persik Jika ia telah jatuh cinta kepada DP Akan tetapi mantan istri Angga Wijaya ini menepis kabar Jika kedekatan dengan Rian Ibram merupakan bagian dari gimmick Tidak gimmick Para kreatif tidak pernah menyuruh untuk melakukan gimmick lanjut Dewi Persik Tiga Dewi Persik beberkan karma yang diterima oleh Ruli akibat perbuatan nakalnya Kabar terbaru dari hubungan Dewi Persik dan Ruli Mantan Tessa Kaunang itu sempat dikabarkan memiliki masa lalu yang kelam Penyanyi asal jember itu buka suara Diketahui Dewi Persik belum lama ini telah dilamar oleh seorang pilot bernama Ruli Hubungan keduanya sempat hebohkan jagad maya Lantaran DP sebelumnya sempat dikabarkan tengah dekat dengan Rian Ibram Banyak tudingan miring yang diterima Dewi Persik soal hubungan seriusnya dengan Ruli Bahkan mantan Saipul Jamil ini sempat dituding wanita gampangan lantaran cepat berpindah ke lain hati Namun, hal tersebut telah dibantah oleh DP melalui siaran live Instagramnya beberapa waktu lalu Selain tudingan miring yang diterima DP, berbagai pemberitaan miring tentang Ruli juga tengah ramai dibahas Ruli sempat dituding telah menelantarkan anaknya dari pernikahan pertamanya Menanggapi hal tersebut, Dewi Persik berikan penjelasan jika Ruli dulunya pernah nakal hingga berujung bercerai dengan istri pertamanya Kan dia sudah menceritakan masa lalunya kayak gimana Jadi buat aku, yang menceritakan masa lalu itu kan pihak lain Mas Ruli gak pernah membela diri, gak pernah berkomentar Ucap Dewi Persik, dikutip dari kanal YouTube Intense Investigasi pada Sabtu, tanggal 18 Februari tahun 2023 Kan dia juga ngaku bahwa pernikahan pertama anggaplah laki-laki bandel ya Ibaratnya laki-laki kalau gak bandel itu gak mungkin Itu lagi apes aja ketahuan gitu loh, tambah DP Lebih lanjut, penyanyi yang dikenal dengan goyang gergajinya itu menyebut Ruli sudah mendapatkan hukuman dari perbuatan masa lalunya Bercerai hingga tak bisa bertemu dengan anaknya adalah kenyataan pahit yang harus diterima Ruli Menurut penjelasan Mas Ruli dan keluarganya ya Bahwa dia sudah membayar itu dengan perceraian papar Dewi Yang seharusnya tiap hari bersama anaknya dalam pelukannya Dia sekarang tidak bisa bersama dengan anaknya Dia jauh dari anaknya itu sudah hukuman buat dia, tambah DP 4. Tak mau bucin, Dewi Persik minta uang ratusan juta rupiah pada Ruli, untuk apa? Hubungan Dewi Persik dan Ruli yang berprofesi sebagai pilot, masih menyisakan rasa penasaran publik Pasalannya Dewi Persik baru saja bercerai dengan Angga Wijaya Tak lama setelah bercerai, ia sempat dikabarkan dekat dengan Rian Ibram Kini, penyanyi asal Jember itu mengaku telah dilamar oleh sosok laki-laki gen Leman bernama Ruli Tak mau lagi terjebak dalam dunia percintaan yang berlarut Larut, Dewi Persik ogah pacaran dan akui lebih realistis dalam berhubungan dengan lawan jenis Ya, ibu satu anak ini memiliki pandangan yang berbeda dalam menyikapi sebuah hubungan dengan calon suaminya itu Bahkan secara belak, belakan Dewi Persik meminta uang kepada Ruli dalam jumlah yang tak sedikit Bahkan mencapai ratusan juta rupiah Bukan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri Akan tetapi permintaan DP ini untuk kepentingan bisnis Mas Ruli kemarin pas perkenalan sama aku memang aku mintain duit Aku minta duit, kalau mau ketemu sama aku ngapain kalau nggak bisnis? Terus dia, Ruli tanya, emang kamu mau bisnis apa? Persib jawab, teman aku mau bisnis food truck Kalau kamu mau gabung, kamu punya uang 500 juta rupiah atau 300 juta rupiah kalau ada Dia bilang dia punya Ya udah ketemu sama aku Ucap Dewi Persik dikutip dari YouTube Intense Investigasi Sabtu, tanggal 18 Februari tahun 2023 Tiga kali gagal dalam berumah tangga Kali ini ia lebih berpikir untuk realistis dalam menjalani sebuah hubungan Setidaknya, ia menarget pasangannya untuk memiliki bisnis dan yang paling utama satu misi dengan DP Sekarang itu kalau ketemu lelaki bisnis aja dulu deh Enggak usah muluk-muluk pacaran Realistis deh, jangan bucin, karena aku sama Mas Ruli enggak bucin Kamu mau ngedeketin aku kamu punya duit berapa kita belak-belakan aja Kalau pacaran aku enggak bisa Kalau mau jadiin aku istri, minimal bisnis dulu, cocok enggak sama aku, kata DP 5. Dewi Persik bongkar masa lalu Ruli Sangpilot Terkuat ternyata begini aslinya Dewi Persik baru-baru ini berikan pengakuan telah dilamar oleh pilot bernama Ruli Disebutkan Dewi Persik jika sebelumnya mantan Saipul Jamil itu sudah kenal dengan Ruli Namun, belum terlalu intens Wanita yang kerap disapa Mami DP itu juga beberkan bahwa Ia sudah lama tak balas chat WhatsApp Ruli Awal mula kedekatan keduanya terjalin saat Ruli WhatsApp penyanyi dangdut itu Kemudian keduanya sama-sama cerita jika sudah bercerai Awalnya bisnis, karena dia wa aku, aku balas sebulan Akhirnya entah kenapa kok aku jawab dia intens Ketika aku bilang aku lagi cerai, dia juga habis cerai Mungkin aku pengen ngobrol, tiba-tiba aku ladenin dia Kata Dewi Persik dikutip dari YouTube Intense Investigasi Sabtu, tanggal 18 Februari tahun 2023 Ya, nama Ruli yang berstatus sebagai pilot akhir Akhir ini memang santer menjadi pemberitaan Sempat beredar kabar, jika Ruli ini adalah mantan kekasih dari Tessa Kaunang Dan memiliki masa lalu yang kurang baik Serupa dengan apa yang dikatakan Dewi Persik Ia mengakui jika sosok Ruli masa lalunya sempat nakal Dan pilot itu juga tak pernah melakukan pembelaan Dia sudah menceritakan masa lalunya kayak gimana Mas Ruli kan gak pernah membela diri, komentar apapun Dia mengaku bahwa pernikahan pertama itu anggaplah laki-laki bandel Itu lagi apes aja makanya ketahuan Jadi apesnya itu jadi bumerang buat dia Dan udah terbayar dengan perceraian, ujar DP Terlepas dari masa lalu sang pilot DP mengaku kagum dengan sosok Ruli yang gentelmen Dan meminta dirinya secara langsung melalui ibundanya Laki-laki yang gentel ya Enggak pakai pacaran Enggak pakai apa Intinya dia izin sama orang tua aku Apakah boleh untuk bisa mengenal aku lebih jauh Kata Dewi Persik Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih telah menonton